Terima kasih Bolo Anam Masih bersama kami di Arek News. Bolo Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar prosesi pernikahan bagi seorang warga binaan pemasarakatan di lapas tempat. Seperti apa prosesnya? Informasinya akan kami hadirkan berikut ini. Warga Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban berinisial SR 30 tahun, seorang warga binaan pemasarakatan kasus pasal 365 KUHP melangsungkan ijab kogul pernikahan di masjid atau balapas tuban. Hadir dalam acara pernikahan sederhana tersebut, keluarga inti beserta penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Kenduruan serta petugas lapas. Suasana haru pun tampak dari wajah keluarga kedua mempelai saat penghulu dan para saksi menyatakan SR dan pasangannya, KM, telah sah menjadi pasangan suami istri. Siswarno selaku kalapas tuban mengatakan pihak lapas memang memberikan izin kepada SR untuk melangsungkan pernikahan di dalam lapas tuban. Untuk kebutuhan administrasi pernikahan dan hal pendukung lainnya diserahkan kepada pasangan pengantin tersebut. Pihak lapas tuban karena ada permintaan izin untuk melaksanakan ijab kogul, kami menyetujui. Dengan ketentuan kami hanya menyediakan fasilitas, fasilitas tempat. Jadi untuk administrasi dan yang terkait dengan acara ijab kogul, baik itu saksi maupun naib atau wali dan segala macam, itu adalah menjadi tanggung jawabnya pihak keluarga. SR menyampaikan rasa syukurnya karena telah diizinkan untuk melangsungkan akad nikah, meskipun dirinya sedang menjalani pembinaan atas kasus yang menjeratnya. Prosesnya selesai suat sulit gak untuk mengizinkan kebijakan? Sulit. Tapi lama lah prosesnya kemarin. Mas, kalau ini kan nanti kan istrinya kan pulang ke rumah gitu. Itu sepeda mas. Dari Tuban, Khoirudin, Arek TV melaporkan.